Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah sebesar 75,4 miliar rupiah kepada Polda Metro Jaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2023. Hibah dana termasuk bertujuan untuk pengadaan sebanyak 70 titik Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan dengan penambahan tersebut akan ada 127 titik ETLE di Jakarta dari yang sebelumnya 57 titik pemasangan kamera di ibu kota. Syafrin berharap dengan adanya tilang elektronik, masyarakat akan merasa diawasi terus-menerus. Hal itu membuat masyarakat disiplin berkendara.